Halo selamat pagi teman-teman kembali lagi bersama saya kali ini kita akan memperlihatkan kelapa sayur ini adalah jenis kelapa sayur yang daunnya agak berwarna kemerahan padahal perepahnya gading ya, kayak gading-gading gitu dan daunnya juga kecil ya sepertinya untuk jenis kelapa kebanyakan daunnya yang kecil itu memang dari jenisnya pertumbuhan daunnya yang besar juga dipengaruhi oleh jenisnya juga oke ini sebelumnya saya biarkan saja hanya saya bersihkan tarik-tarik saja, kali ini kita akan membersihkan ya untuk mendapatkan daun yang kerdil jadi salah satu caranya selain dari bibit yang kecil untuk mendapatkan daun yang kecil memang kita harus merawatnya faktor pertama dari pertumbuhan daun yang kerdil adalah memang harus dari bibit yang kecil seperti ini nah di sebelahnya ini adalah dua jenis kelapa yang sama sama-sama jumbo sama-sama besar tapi daun yang sebelah sini lebih kecil lebih kecil dan tidak panjang seperti yang di sebelahnya ini kan panjang sekali nih dan lebar-lebar itu memang dari jenis kelapanya yang berbeda bisa mengakibatkan terjadinya perbedaan pada pertumbuhan daun dan ini sengaja juga saya tidak kupas biarkan saja kulitnya serabutnya ini serabut-sabutnya serabutnya ini kita biarkan saja kita hanya merapikan saja biarkan dari pelepah awalnya pun saya tidak ada memotongnya ini dia pelepah pertama yang kedua juga masih kedua yang ketiga yang keempat yang kelima ke enam dan hampir sudah ada tujuh daun umurnya kurang lebih ini hampir tujuh bulanan juga tapi pertumbuhannya masih segini-segini saja semoga nantinya ini bisa menjadi bonsai kelapa yang sangat unik itu harapan dari saya sudah ada tujuh daun nah tujuh daun apakah sudah ada yang baru juga tapi belum ada tunas baru yang tumbuh bakal daun baru yang tumbuh belum ada inilah pertumbuhan dari kelapanya ini daun yang bawah sudah agak hancur juga jadi ini tinggal dibiarkan segini saja tunggu perkembangannya bagaimana simak video selanjutnya oke terima kasih sudah menonton salam sukses untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati